Manusia kayu ini menemukan anak besi yang lucu banget Tapi guys, anak besi itu ternyata suka makan kayu Anak besi itu sudah tumbuh besar Dia masih suka makan kayu seperti biasanya Hari demi hari, semua peralatan kayu di rumahnya jadi habis semua Bahkan, tembok rumah kayunya juga dimakan Sampai-sampai, si rumah manusia kayu ini jadi ambruk dong Si manusia kayu ini sangat sedih dan kesel banget Tapi, dia tidak tega untuk memerahi anak besi itu Si anak besi pun merasa bersalah guys Keesokannya, si manusia kayu pun terbangun Dia tidak melihat anak besi itu berada di dekatnya Dia mencari anak besi itu sampai melewati badai hujan angin ribut Akhirnya, dia pun menemukan anak besi itu Eh, tapi anak itu sudah tidak hidup lagi Ternyata, api di dalam tubuhnya itu mati guys Melihat hal itu, manusia kayu ini jadi sedih Karena dia itu sudah sayang banget sama anak ini guys Kemudian, dia pun menaruh kincir angin yang dibuatnya dulu Terus tiba-tiba, kincir angin itu berputar Dan menghidupkan tubuh si anak itu kembali Setelah disambar petir, kentang ini berubah menjadi zombie Setelah itu, dia berjalan menuju sebuah dapur Di sana, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memotongi para kentang Zombie kentang ini pun ingin menghentikan wanita tersebut Dia mengganggu wanita itu dan mengambil pisaunya Tapi, wanita ini santai banget Dia langsung menyalakan mesin pemotong kentang Melihat hal itu, zombie kentang pun langsung cabut colokan mesin itu Sehingga, mesin itu jadi mati guys Karena mesinnya mati, si wanita itu pun mau mengeceknya Eh, tapi dia malah dikagetkan oleh zombie kentang ini Tidak hanya diam, wanita ini pun langsung melawan zombie kentang itu Sampai-sampai zombie itu menggelinding di kolong kayak gini Wanita ini pun mengeceknya Ternyata, zombie kentang itu tidak ada di kolong Dan tiba-tiba, zombie itu berada di atas Dan menemparkan adonan ke kepala si wanita Si wanita jadi gak bisa lihat gitu Dan alhasil, dia jadi terjatuh dong Zombie kentang itu langsung menyalakan mesin pemotong kentang Dan membuat wanita ini jadi masuk dan terpotong-potong mesin itu Ih, sungguh mengerikan ya guys Ini dia, hewan-hewan mengerikan yang ada di sungai Amazon Sampai jumpa Sampai jumpa Yang pertama itu ada Peng Tahon Yang kedua yaitu ada Chris Hemsworth Ketiga yaitu ada Kim Taehyung dari BTS Yang keempat ada Timothy Chalamet Kemudian yang kelima ada Jungkok dari BTS Keenam yaitu Henry Cavill Yang ketujuh, Lucien Leviscon Kedelapan ada Dan Snyder Kesembilan yaitu Felix Jelbert Dan yang kesepuluh yaitu Jason Mamoa Gimana menurut kalian guys? Komen dong Ini dia, wanita tercantik di dunia tahun 2021 Di posisi pertama yaitu Lalisa dari grup Blackpink Dan yang kedua yaitu ada Emily Nereng Yang ketiga yaitu ada Halima Aden Yang keempat ada Ivana Alawi Dan yang kelima ada Nancy Momolen Keenam yaitu Yael Selvia Kemudian yang ketujuh yaitu ada Zuyu dari Twice Dan yang kedelapan yaitu Leodra Ginting Yang kesembilan yaitu ada Jasmine Tux Dan yang kesepuluh yaitu Nana So bagaimana menurutmu guys? Komen dong